Pemirsa Pusat Hidro Oceanography TNI Angkatan Laut menggelar pertemuan di AK Electronic Navigational Chart Working Group dan 11 S101 Projecting Meeting di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan berskala internasional ini diikuti 62 peserta dan 27 negara, baik secara langsung maupun secara daring. Pertemuan membahas standarisasi Electronic Navigational Chart yang akan mengadopsi konsep format baru yakni S101. yang akan diberlakukan secara bertahap yang dimulai pada tahun 2024. Pengembangan S101 dimaksudkan untuk mendiskusikan dan membahas secara teknis standarisasi dan spesifikasi yang akan mempengaruhi proses produksi sistem basis data serta distribusi peta laut di setiap kantor hidrogafi di seluruh dunia. Yang tanda seturunnya. Yang tanda seturunnya. Yang tanda tahu bahwa laut ini tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Jadi kapal itu bisa diberikan kemana saja. Jadi kalau kemungkinan maka pengkang itu harus standar seluruh dunia. Dan disinilah kita merupak dari yang lama sudah menggunakan pernicat yang standarnya 57, nomornya 57, nomor katernya.